Hai salam sejahtera buat kita semua Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betul speaker ini Terima kasih kawan-kawan atas kesempatan kali ini di sini kita akan memperbaiki sebuah lan tester yang model rj45 dan juga rj11 Nah jadi di sini ada dua tipe kawan-kawan untuk koneksi kabelannya nih Nah jadi disini ke lantai sternya nih atau alatnya kondisinya ada yang rusak kawan-kawan dan kita akan cek di sini kita akan pastikan di sini kita akan pasang baterai ini sebelumnya kita pastikan di sini tegangan pada baterainya ini supaya kita cek apakah masih masih normal Nah di sini kita akan ukur menggunakan multitester dengan skala DC kita sudah arahkan kali 10 Nah di sini kita ukur tegangannya masih stabil sekitar 9 volt Hai Nah supaya kita hidupkan sini kita akan sambungkan baterai ini pada bagian belakang ini nah disini kita akan hubungkan kawan-kawan nah kita akan pasang di sini nah dan selanjutnya kita akan tes kawan-kawan kita hidupkan untuk pengetesannya ini kita harus menggunakan kabelan kawan-kawan supaya bisa lampu LED ini atau indikatornya ini bisa menyala nah disini kita menggunakan kabelan rj45 dan kita sambungkan di sini diantara lantai sternya dengan remoknya nih Nah di sini kita cek kawan-kawan satu persatu lampu mana yang gak hidup di sini nah di sini ada salah satu lampu yang tidak menyala di angka nomor 7 kan kawan nah jadi seperti itulah kerusakan lantai sternya disini disini kita cek dan sudah kita pastikan ada salah satu lampunya yang tidak menyala nah supaya kita akan memperbaikinya disini disini sudah kita pastikan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe Nyalakan ke loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini apabila kita cabut kabelannya ini lampu LED ini tidak menyala sama sekali kawan-kawan di bagian indikatornya nih Nah jadi kita penggunaan ini harus terhubung dengan kabelannya Hai Nah di sini kita akan buka di bagian stiker bagian depannya ini nah dibalik ini ada terdapat baut untuk supaya kita lepaskan disini nah disini supaya kita lepaskan perlahan-lahan dan hati-hati supaya tidak sampai koyak kawan-kawan dan kita tarik seperti ini dan disini sudah nampak ada empat baut dan kita akan melepaskannya nah sebelumnya kita pisahkan disini nah remote nya ini kita lepaskan supaya bisa kita buka nah disini kita sedang buka kan kawan-kawan nah sudah kita lepaskan disini ada empat baut tarik dan kita tarik disini sampai lepas bagian penutupnya nah disini kita akan cek kawan-kawan lampu LED yang tidak menyala tadi dan supaya kita pastikan kembali disini kita akan cek lampu LED nya nih apakah nanti disini lampunya ini masih bisa menyala supaya kita cek disini menggunakan multitester kita arahkan ke skala Ohm supaya kita cek disini lampu LED nya nih nah mungkin disini terbalik kita balik ke nah disini pada saat kita cek nah ternyata lampu LED yang nomor 7 ini masih menyala nah jadi disini makanya tidak menyala tadi pada saat kita hidupkan karena kaki dari lampu LED ini tidak lengket sebelah kawan-kawan nah jadi disini hanya lengket di bagian sebelahnya saja makanya lampu ini tidak menyala nah disini kita sudah temukan penyebabnya supaya kalian lihat disini kita perdekat supaya lebih jelas nah jadi disini lampu LED ini disini hanya lengket sebelahnya tadi tidak lengket makanya tidak menyala dan sudah kita pastikan disini kita akan tambahkan disini sedikit timah kan kawan supaya kaki dari lampu LED ini tadi yang tidak hidup tadi bisa menyala nah disini sudah kita tambahkan timah pada kaki lampu LED ini kita pastikan kembali kita ukur nah pada saat kita ukur disini kita ukur di kaki atau di bagian timah yang sudah kita tambahkan tadi nah disini sudah menyala keseluruhan nah disini sudah menyala keseluruhan nah jadi kita sudah pastikan disini kawan-kawan dan disini tadi lampu nomor 7 nya sudah menyala kembali nah kita akan coba kita hubungkan dan langsung kita pasang kembali papan PCB nya ini nah disini kita kunci kembali 4 baut yang kita lepaskan tadi nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi lampu LED LAN tester yang tidak menyala bisa juga karena mungkin ada lampunya yang sudah putus sehingga di remote nya juga tidak bisa menyala nah jadi disini sudah berhasil kita memperbaikinya dan semoga bermanfaat video ini silakan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari nah disini sudah sedang kita tutup kembali kawan-kawan supaya kita coba disini kita sambungkan kabel LAN nya ini dan kita hubungkan disini yang menuju remote nya ini nah kita hidupkan disini suite nya ini dan kita cek disini kawan-kawan lampu LED nya ini sudah menyala nah jadi disini sudah mantap dan sudah berhasil kita perbaikinya disini kita dibuat di mode lambat disini kawan-kawan supaya lebih jelas disini nah disini sudah kita pastikan lampunya sudah menyala keseluruhan dan kita sudah bisa mengecek kabel LAN ini atau kita bisa gunakan alat ini kembali dan sudah bisa kita pastikan alat ini sudah sempurna nah disini kita lepaskan kembali baterai nya ini kawan-kawan supaya lebih awet tidak gampang cepat habis nah kita sudah tutup disini dan sudah selesai kawan-kawan nah jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati